Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan men-share gimana cara kita membuat localhost kita itu menjadi HTTPS jadi sebelumnya kita tahu kalau localhost itu biasanya dijalankan di protokol HTTP kenapa kita perlu localhost yang HTTPS jadi mungkin ada dari kita ingin membuat lingkungan development kita itu mirip seperti diproduction kalau diproduction kan kita pakainya HTTPS atau kita ingin mengakses sebuah API mana API nya itu wajib menggunakan protokol HTTPS atau kasus yang pernah saya alami yaitu saat saya membuat sebuah aplikasi web RTC saya jalankan di PC saya lokal kemudian saya akses juga di HP saya di jaringan lokal itu enggak enggak nampil videonya gara-gara saya pakainya localhost yang protokolnya HTTP karena web RTC di situ kan wajib menggunakan HTTPS ya biar ada videonya Oke kita langsung aja bagaimana caranya jadi di video ini saya bakal tunjukkan dua cara cara yang pertama kita bakal pakai self-signed certificate atau certificate yang kita terdatangani sendiri tanpa certificate authority kemudian cara kedua self-signed certificate juga cuma ada certificate authority nya jadi certificate authority yang kita buat sendiri kemudian kita tanda tangani certificate yang kita buat sendiri oke biar nggak bingung kita langsung lihat aja jadi disini saya sudah punya sebuah server server HTTP yang sederhana HTTP dulu kita lihat tidak ada library tambahan ini menggunakan node.js jadi HTTP cloud server request listener nya ini hanya merespon dengan sebuah tag h1 hello world kemudian saya listen di port 8000 dan disini saya sudah running servernya node server running ini cuma ada satu folder server dcs eh sorry ada satu file server dcs sekarang kita coba lihat di browser localhost port nya 8000 oke muncul hello world seperti yang kita mau dan ini protokolnya TTPS kalau kita lihat di network oke saya refresh lagi nah protokolnya TTP kita bisa lihat juga disini tanda logo IW ini kita klik disini this site is not secure ya kara-kara ini protokol HTTP nah sekarang kita mau buat ini menjadi HTTPS caranya bagaimana oke kita kembali ke codingan kita pertama kita bakal import kita bakal require modul HTTPS dari node.js sudah tersedia dari node.js sudah tersedia secara default require ATTPS nah ini jadi kita udah nggak butuh ini jadi saya combine aja yang HTTP sekarang kita pakai HTTPS ya disini bukan HTTP lagi tapi HTTPS.create server nah create server ini ada dua parameter 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 pertama itu kita isikan sebuah option untuk certificate dan key nya untuk sementara untuk certificate nya string kosong begini key nya string kosong lalu yang kedua untuk parameter keduanya itu adalah request list tunernya request list tunernya dari fungsi fungsi yang sudah saya buat di bawah ini oke nah kita lihat disini kita butuh certificate dan key jadi HTTPS itu wajib kita wajib punya certificate dan key nya jadi gimana cara kita mendapatkan certificate dan key ini biasanya kan di production kita bisa mendapatkannya dari layanan seperti let's encrypt web atau dan sejenisnya nah kalau di development lokal begini kita bisa membuat sendiri certificate dan key ini kita tada tangani sendiri jadi caranya gimana kita bakal pakai sebuah tool terminal yang namanya OpenSSL nah tapi OpenSSL ini tersedia di Linux secara default di Windows itu nggak ada kalau mau dipakai di Windows itu kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga third-party OpenSSL juga kita harus nginstall lagi nah kalau di Linux itu udah terinstall bawa antap nah kecuali kalau kalian sudah punya git di laptop kalian kita bisa pakai gitbase nah di gitbase ini itu udah ada OpenSSL jadi kita bisa pakai langsung tapi bedanya dengan di Linux kita nggak langsung tulis OpenSSL gini kalau kita OpenSSL enter nah ini juga bisa cuman kurang apa ya nggak nggak work sih soalnya kita jalaninnya di sistem operasi Windows sementara OpenSSL itu memang buat Linux jadi untuk membuatnya kompatibel kita pakai prefix winpt lalu kita ikuti dengan OpenSSL lalu kita ikuti dengan OpenSSL oke kita akan pakai kita bakal perhatikan cara yang pertama men-generate soft-sense certificate oke jadi kita ketikan keywordnya red membuat request kemudian standar certificate-nya kita menggunakan 509 kita generate dulu key-nya menggunakan flag-strip-new-key kita enkripsi menggunakan enkripsi kemudian dekripsi menggunakan RSA panjang key-nya kita bisa gunakan 2048 atau 4096 untuk lebih secure semakin panjang semakin secure tapi semakin lambat untuk di dekripsi kemudian kita kasih node-desk biar nggak dimintain password dan untuk hashing algoritmnya kita pakai SHA256 kemudian kita spesifikasikan dimana kita bakal taruh key-nya ini jadi disini di folder kita kita bakal buat sebuah folder baru kita beri aja nama dia search nah jadi di folder start-nya ini kita bakal menampung certificate kita nanti jadi kita bakal key out-nya itu di titik slash search slash namanya adalah kita sebut aja private.pem kemudian untuk certificate-nya kita pakai kita mau taruh dimana kita pakai flag-nya yaitu minus out certificate-nya kita taruh di certificate juga di folder search slash certificate.pem kemudian kita enter dia bakal men-generate private key dulu setelah private key udah di-generate dia bakal men-generate certificate nah saat men-generate certificate kita bakal ditanyai beberapa pertanyaan kita disini country name nama negara sebenarnya ini karena kita pakai buat di lokal untuk development kita lokal doang ya sebenarnya nggak terlalu pengaruh cuma kita isi aja country name-nya saya kasih ID sini kemudian untuk provinsinya misalkan Jawa Barat kali ya Barat kotanya Bandung kemudian untuk organisasi name-nya bebas ini juga bebas kita kasih misalkan aja dev nah untuk common name ini kita wajib ya kasih localhost untuk cara yang pertama ini kita wajib menggunakan localhost karena kita nggak pakai extension oke localhost kemudian untuk email address-nya sembarang kita sebut aja test at localhost oke selesai sekarang kalau kita lihat certificate kita udah punya nih private dan certificate ini p-nya uruf gede ya harusnya biar sama saya kasih uruf kecil juga tapi udah lah biar ya oke kita kembali kesini nah kita bakal isi search ini dan key-nya berdasarkan certificate yang udah kita buat tapi sebelum itu kita perlu sebuah modul file system untuk membaca dua file ini jadi kita import dulu disini cons fs ini modul bawaan dari node.js untuk membaca file require fs nah sekarang kita baca yang pertama search-nya itu certificate-nya itu certificate-nya jadi fs.read file synchronously kita spesifikkan path-nya ada di folder search lalu di certificate.pem kemudian untuk yang key-nya kita lakukan kita lakukan kita lakukan kita lakukan hal yang sama di folder certificate di file private.pem nah sekarang kita tinggal masukin ke dalam option atps.readserver ini jadi disini string kosongnya kita ganti dengan search kemudian di key-nya kita ganti dengan key nah karena ini di javascript itu kalau kita buat objek option begini namanya key dan value-nya sama namanya itu kita bisa singkat aja kita bisa hapus salah satu ini cukup jadi cukup search koma key gini otomatis search yang disini adalah yang ini dan key-nya adalah yang ini oke udah selesai port-nya 8000 ini bisa kalian ganti jadi 443 kalau 8000 kita wajib menuliskan port-nya jadi kita coba aja oke kita buka yang baru kita coba nah sekarang kita wajib menambahkan https slash-slash localhost port-nya yang kita pakai adalah 8000 oke kenapa karena servernya belum kita running boss boss oke disini saya matiin dulu kita running ulang mouse server oke servernya udah running sekarang kita refresh kembali nah sorry https ya port-nya 8000 nah disini kita mendapatkan error privacy error disini jadinya kita udah https udah https tapi masih gak dipercaya sama masih gak dipercaya sama browser not secure karena kalo kita lihat disini certificate is not valid kita lihat di certification itu tidak ada yang mendarat tangani certificate kita yang mendarat tangani ya kita sendiri localhost ini mendarat tangani dirinya sendiri dan ini gak dipercaya sama browser jadi untuk dipercaya kita perlu certificate kita itu perlu ditarat tangani oleh root certificate yang udah terinstall di laptop atau komputer kita atau di device kita contohnya misalnya kita buka google.com baru kita klik logo gembok ini kita pergi ke connection is secure ini kita klik certificate nya valid kenapa bisa valid kita lihat di certification path lihat dia certificate nya itu udah ditarat tangani oleh gts ini gts ini ditarat tangani oleh gts root r1 ini dan semua certificate ini ujung-ujungnya ditarat tangani oleh sebuah root certificate global sign root ca yang mana certificate ini itu udah terinstall di komputer kita kalau kita gak percaya kita lihat ini namanya global sign root ca kita bisa cek di bagian settings kalau di google chrome kita cari aja certificate security manage certificate lalu di bagian tab trusted root certification authorities kita cari global sign root ca nah ini ada global sign root ca udah ada terinstall nih nah sertifikat yang kita buat sebelumnya itu gak ada yang menandatangani oleh sertifikat yang ada di root ca yang terpercaya disini kalau salah satunya kalau salah satu dari ini menandatangani serdite kita itu bisa jadi secure jaringan kita tapi ini kan untuk mendatangani kita menggunakan layanan dari luar nah misalnya kita kalau di production kalau kita di development itu bagaimana jadi kita buat sendiri aja certificate authorities lalu certificate authorities itu kita masukin sebagai trusted root certificate authorities disini jadi kita nambahin lagi nanti disini sebuah certificate karena certificate yang udah kita buat sendiri tersebut kita gunakan untuk menandatangani certificate yang kita buat untuk web kita agak bingung tapi kita bakal coba praktekan jadi maksudnya oke jadi kita langsung saja kita tutup aja kali ya kita kembali kesini sekarang kita bakal praktekan cara yang kedua jadi cara pertama tadi bisa dipakai cuma kurang bagus kelihatannya karena masih privacy error tapi itu udah tcps nah sebelumnya kita pakai git based nah sekarang disini saya bakal praktekan menggunakan open SSL eh sorry menggunakan WSL biar kita gak perlu lagi nih menambahkan prefix-prefix screen ptk kayak gini karena memang sejatinya open SSL itu runningnya di linux oke jadi langsung buka saja WSL kita di saya menggunakan ubuntu nah bagi kalian yang belum tahu cara menginstall WSL di Windows saya sudah buat videonya kalian bisa cek di pojok kanan atas video ini nanti linknya juga saya taruh di deskripsi oke WSL kita udah running jadi kita disini udah bisa langsung pakai open SSL pastikan udah terinstall open SSL di linux secara default sih udah ke install tanpa kita perlu install-install lagi tapi kalau misalkan kita enter seperti ini munculnya gak kayak begini munculnya command is not recognized berarti kalian perlu menginstall open SSL tapi secara default sih udah ke install oke jadi disini kita bakal buat sebuah sebuah folder baru biar untuk menampung sertifikat kita beri nama aja nama foldernya adalah search jadi command untuk membuat folder itu mkdir lalu diikuti dengan nama foldernya kita beri nama aja search lalu kita masuk ke dalam foldernya search cdk search oke kita lihat kita pwd biar kita tahu dimana lokasinya lokasinya ada di home samsual slash nah untuk membuka foldernya kita bisa ke ke bagian linux lalu disini lalu disini ada ubuntu linux baru kita ke ubuntu lalu tadi lokasinya ada di home di home samsual lalu di folder search yang udah kita buat oke isinya masih kosong oke sekarang kita bakal buat sebuah sertifikat disini kita clear dulu biar enak jadi pertama kita bakal ngebuat private key nya dulu private key untuk certificate authorities yang bakal kita buat jadi setiap kali kita ngebuat baik itu certificate authorities atau certificate kita perlu punya private key nya jadi cara ngebuat private key nya kita ketik open SSL generate RSA gen RSA baru out kita beritahu namanya kalau kalian mau taruh di folder lain bisa pakai titik slash baru nama foldernya baru slash filenya karena saya sudah berada di dalam folder search jadi saya udah gak perlu jadi saya langsung tulis saya nama private nya nanti ya eh sorry nama key nya nanti apa saya beri nama private ca.key kemudian kita kasih masuk juga encryption algorithm nya disini saya bakal pakai AS 256 atau kalian kalau mau pakai dash juga boleh tapi dash ini udah ketinggalan jaman udah jadul gampang banget untuk di retas kalau mau pakai dash pakai yang versi 3 atau triple dash begini tapi lebih aman sih pakai AS sekarang ya advanced encryption standar yang 256 lalu kita masukkan panjang key nya kita pakai yang 4096 mau yang 2048 juga boleh kita enter dia akan menjenerate oke karena kita tidak pakai node dash jadi dia bakal nanyain password password yang bakal kita buat disini saya bakal coba untuk password nya misalkan aja rahasia gini masukin lagi password nya rahasia bentar oke private key untuk certificate authorities kita udah jadi kalau kita cek disini kita refresh kita udah punya nih private ca.key sekarang kita bakal ngebuat root certificate authorities jadi caranya kita ketik open SSL baru read lalu jenis standar certificate nya adalah x509 kita tentukan dulu algoritm nya hashing algoritm nya mau pakai apa disini kita pakai shale 256 kemudian strip new kemudian kita pakai strip node dash strip days kita tentukan ini certificate authority bakal berlaku sampai berapa lama kita bisa masukkan 365 kalau tidak salah untuk setahun kalau mau 10 tahun tinggal tambahkan 0 ada yang bisa tentuin sendiri mau berapa lama disini saya pakai 10 tahun kemudian kita tentukan key nya atau private key yang digunakan tadi yang udah kita buat tadi namanya adalah private ca yang udah kita buat sebelumnya dot key karena ini ada di folder yang sama di search ya saya buka komen nya saya di folder search jadi bisa langsung saya tulis nama ya begini oke kemudian kita spesifikasikan nanti mau ditaruh dimana untuk root ca nya ini kita bakal taruh di folder ini juga jadi root ca .search kita bisa pakai .pem atau .search yang sebenarnya sama aja sih oke masukkan password yang udah kita buat untuk private ca.key yang udah kita buat sebelumnya waktu itu kita kasih nama rahasia password nya nah sekarang kita bakal dimintai beberapa pertanyaan sama seperti saat kita mau ngebuat selesai sertifikat tadi tidak terlalu pengaruh kita beri nama id provinsinya misalkan aja organization name nya samzual unit nya kita kasih nama deck misalkan nah disini gak perlu localhost gak wajib kita kasih aja nama samzual lagi sembarang untuk email dash nya sembarang juga tset samzual .com oke udah jadi kalau kita refresh oke kita udah punya root ca.search oke selanjutnya cukup berbeda dengan serusan sertifikat yang udah kita dapat sebelumnya kita perlu membuat extension file jadi kita buat sebuah file baru new new text file kita beri nama misalkan localhost .ext untuk extension yes oke sekarang kita edit file ini kita bakal edit menggunakan notepad plus plus atau notepad juga boleh sembarang yang penting kita bisa ngedit dalamnya isinya kemudian di dalamnya kita masukin seperti ini wajib masukin seperti ini nanti saya bakal taruh di deskripsi jadi ini semua wajib intinya sih disini untuk DNS nya yaitu localhost ip nya 127.0.0.1 selanjutnya ini kita save kita bisa tutup aja ini lagi setelah di save saatnya kita membuat sertifikat untuk web kita untuk server kita jadi ingat sebelum kita membuat sertifikat kita perlu membuat private key nya dulu jadi kita buat lagi private key caranya masih sama seperti sebelumnya jadi open SSL sorry generate jnrsa lalu minus out kita beri nama misalkan localhost dot key panjang key nya 4096 kita enter lagi dia bakal membuat key oke sekarang kita cek disini folder kita sudah punya localhost dot key nah sekarang waktunya kita membuat sertifikat berdasarkan key nya yang ini dan extension file nya ini dan sertifikat authorities yang mendatangani nya ini tapi itu nanti kita buat dulu sertifikat tapi sertifikat nya masih dalam bentuk request jadi csr kalau istilahnya yang mana itu belum ditaratangani oleh root jadi disini kita ketikan open SSL baru menggunakan keyword track minus new lalu minus key kita sebutkan key nya yang dipakai yaitu localhost dot key kita pakai sebelumnya lalu minus out out nya bakal menjadi localhost kita beri nama localhost dot csr certificate request lalu kita enter oke kita diminta pertanyaan yang sama karena kita membuat sertifikat jadi kita perlu mengisi beberapa pertanyaan ini jawab sama juga gak masalah beda pun juga tidak masalah soal misalkan disini kita buat beda adalah any gitu common name sambal juga kita mau localhost juga disini gak masalah test head dot com ini kita enter kita enter kosongin aja oke jadi sekarang kita punya csr disini localhost csr nah sekarang csr ini kita bakal tada tangani menggunakan root ca ini yang udah kita buat sebelumnya jadi caranya kita ketikan open ssl jenis sertifikatnya tidak pakai minus jadi langsung aja x509 standar sertifikatnya lalu kita pakai minus rec minus in kita sebutkan dimana kita nyimpan csr jadi csr yang kita buat tada tangani localhost dot csr kemudian kita spesifikasikan sertifikat authorities yang mau dipakai jadi sertifikat authoritiesnya yaitu yang ini root ca dot search kita bisa pakai disini root ca dot search lalu kita spesifikasikan juga private key nya servicat authorities ca key kita taruh di ini private ca dot key kita ketik sini private ca dot key lalu kita tulis amina ca create serial lalu kita spesifikasikan days nya beberapa lama sertifikat ini valid kita pakai aja 3650 10 tahun kemudian kita sebutkan jenis hashing algoritm nya kita menggunakan sya256 lalu kita sebutkan juga extension file ext file yaitu yang yang udah kita buat sebelumnya yang ini localhost dot ext kita bisa ketikan disini localhost dot ext lalu kita sebutkan out nya minus a kita bakal simpan dimana disini dengan nama kita kasih nama localhost juga localhost dot search crt oke paski kita kasih aja rahasia gini oh iya ini paski untuk private ca nya oke sekarang kita udah jadi kita lihat disini kita udah punya sertifikat nya localhost dot crt sebelumnya ini ada salah ya ini bukan dot search harusnya dot crt gini cuma gak masalah sih karena dia tetap isinya tetap sama gaya crt gini gak terlalu masalah extension makanya pake perm atau search atau crt gitu gak masalah cuma kalau kita pakai crt gini itu ada logonya itu oke sekarang kita udah punya localhost dot 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 key tapi kita ingat private key disini itu masih di enkripsi menggunakan RSA sekarang kita bakal di enkripsi dulu biar bisa dipakai di server kita jadi caranya kita kembali ke usl kita lalu kita ketikan disini open ssl rsa karena kita kita enkripsi menggunakan rsa tadi kan kita menggunakan gen rsa itu mengenkripsi menggunakan rsa open rsa apa open ssl rsa minus in kita kasih tahu key yang mana localhost dot key localhost dot key lalu kita sebutkan nanti out nya kita taruh di folder yang sama namanya localhost localhost dot kita beri nama biar beda decrypt untuk menandai dia sudah didekripsi decrypted dot key kita enter setelah tulisannya writing rsa key begini sudah selesai sekarang kalau kita lihat kita refresh lagi dan kita sudah punya ini localhost dot decrypted set key dan localhost dot CRT nah kedua file ini yang kita butuhkan kedua file ini yang kita butuhkan kita bisa copy lalu kita masukkan ke dalam folder server kita kita taruh di folder server tadi yang sudah kita buat sebelumnya secure localhost di dalam folder project kita dalam search kita paste disini oke oke jadi kita sudah punya localhost CRT dan localhost decrypted dot key sekarang kita tinggal ganti ini jadi kita sudah bukan pakai yang certificate dot pm kita bisa pakai yang localhost dot crt dan untuk key nya kita bisa pakai yang localhost decrypted dot key seperti ini oke kita save sekarang sekarang kalau kita coba jalanin kita matikan dulu servernya kalau kita coba jalanin ini bakal sama seperti sebelumnya karena kita lihat dulu lah kita akses lagi jadi attps slash localhost port 8000 lihat dia masih seperti ini kenapa karena root ca yang sudah kita buat sebelumnya di linux nah ini root ca yang sudah kita buat sebelumnya sorry bukan yang ini yang ini root ca dot search ini kita rename aja kali ya jadi seperti ini oke kita rename jadi crt seperti ini oke biar sama nah root ca ini yang sudah kita masukin sebelumnya ini belum kita masukkan ke dalam trusted root certificate authorities yang ada di device kita oke untuk cara masukkannya sebagai trusted root certificate authorities kita copy dulu ini kita copy kita masukkan ke project kita kali ya atau di sembarang tempat biar enak nyarinya atau saya taruh di desktop aja dah biar gampang nyarinya oke kita tekan windows r untuk menjalankan run lalu kita ketik mmc microsoft management console kita masuk sebagai administrator dan disini kita klik file lalu kita add remove snap-in kita klik certificate add nah kita mau tambahkan certificate ini kemana nantinya ke computer account atau di khusus specific account yang ini yang saat ini berjalan misalkan kita mau taruh di semua account kita pilih computer account jadi kita pilih next baru local computer finish kita klik ini certificate local computer lalu kita klik ok kita klik dua kali certificate kita cari trusted root certificate authorities kita klik dua kali nah di bagian certificate kita klik sekali aja lalu kita klik kanan pilih all text import sekarang kita bakal masukkan certificate root certificate authorities yang udah kita buat tadi kita next kita browse gimana letaknya kita taruh di desktop tadi nah root ca.cr kita open kita next ini juga kita next lalu kita finish the import was successful oke nah sekarang certificate kita udah di import kalau kita klik dua kali di bagian certificate dimana ya kita kasih nama apa tadi ya samzuhal ya kalau salah ya oh ya ini dia samzuhal udah masuk sekarang kita bisa coba ini kita bisa tutup aja no kita coba buka di tag baru lagi attp s localhost portnya adalah 8000 oke tidak bisa karena kita coba tutup lagi kita coba buka lagi google chrome nya oke sekarang kita coba http s slash localhost port 8000 nah sudah bukan tidak ada error security error apa semacamnya sekarang gembok muncul logo gembok seperti ini dan connection is secure katanya udah mirip seperti lingkungan production connection secure sekarang kalau kita lihat certificate nya itu valid kalau kita klik kita lihat certification path lihat certificate yang sudah kita buat sudah ditangani oleh certificate root certificate yang sudah kita buat juga ini namanya sama karena kita kasih common name sebelumnya itu dua dua buah certificate punya nama common name yang sama kita pakai kalau bagusnya dibuat berbeda saja namanya biar enak dilihat saya buat nya sama sebelum jadi sudah ada yang sudah ditangani sertifikat kita dan certificate root authority itu sudah kita kasih masuk ke dalam trusted root certificate authorities di dalam device kita jadi sekarang seperti ini kita sudah punya localhost yang https baik itu dia cara bagaimana kita bisa membuat localhost kita itu menjadi https disini sebelumnya saya sudah mencontohkan dua cara cara pertama menggunakan self-send certificate tanpa membuat root certificate authorities kemudian cara kedua itu self-send certificate tapi kita membuat root certificate authorities kita tarah tangani dan kita install juga di komputer kita nanti untuk setiap komennya biar enggak susah saya bakal taruh di deskripsi bisa lihat untuk komen komen terminalnya dan sedikit masukkan juga untuk alasan keamanan jangan sembarang memasukkan certificate authorities itu ke dalam trusted truth certificate authorities dalam komputer kita karena cukup bahaya kecuali kita sudah yakin dan percaya dengan certificate tersebut nah disini kan kita certificate kita buat sendiri jadi kan ya jelas kita percaya jadi itu sedikit saran aja baik itu saja semoga apa yang saya sampaikan dan video ini dapat bermanfaat untuk banyak orang kedepannya wabillahi tofiq wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima